Luming Begitu saja, Luming maju dan membunuh di sepanjang jalan. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Setelah 3 bulan, mereka masih belum mencapai ujung lorong. Ada 2 alasan utama untuk ini. Pertama, bagian itu terlalu panjang. Alasan kedua adalah kemajuan Luming sangat lambat. Setiap kali ia maju dalam jarak tertentu, ia akan bertemu dengan binatang berkepala singa dan bertubuh elang. Tentu saja, kemajuannya akan lebih lambat. Bahkan, Luming pernah bertemu dengan lebih dari 10 binatang berkepala singa dan bertubuh elang yang muncul pada saat yang bersamaan. Luming tidak sebanding dengan mereka dan hanya bisa mundur melawan angin. Untungnya, binatang elang berkepala singa itu tampaknya memiliki wilayah kekuasaannya sendiri. Ketika Luming mundur ke suatu daerah, pihak lain tidak mengejarnya. Luming terus melawan binatang elang berkepala singa. Setelah 3 bulan, Master Istana dan para Ahli Istana Yuan Luo akhirnya berhasil menghancurkan formasi gerbang terluar. Kaca, pintu terbuka, dan kepala istana beserta yang lain bergegas masuk dengan penuh semangat. Mereka berfantasi bahwa akan ada sejumlah besar harta karun yang menanti mereka. Namun, seolah-olah Baskom berisi air dingin telah dituangkan ke atas mereka. Tidak ada, tidak ada apa-apa. Mereka mencari ke setiap sudut, tapi kosong. Tidak ada apapun. Wajah kepala istana menjadi gelap. Tentu saja, mereka juga telah mencari lorong yang dimasuki Luming sebelumnya. Namun, celah itu telah diblokir oleh Kiyu-Kiyu. Mereka hanya memindai area itu dengan santai dan tentu saja tidak menemukannya. Tak lama kemudian, mereka sampai di kedalaman dan terhalang oleh pintu kedua. Kepala istana, ada pintu lain di sini. Mungkin, area tempat kita berada sekarang hanyalah pinggiran gua tempat tinggal, jadi tidak ada harta karun di sini. Kita mungkin bisa memperoleh kesempatan melalui pintu ini. Kata tetua agung istana Yuan Luo, Mokan. Benar sekali, harta karun itu pasti disembunyikan di dalam. Asalkan kita bisa menerobos pintu ini, kita pasti bisa mendapatkan harta karun itu. Yang lain dari istana Yuan Luo juga ikut berkomentar. Ekspresi kepala istana sedikit tenang. Baiklah, kalau begitu mari kita bekerja sama dan mendobrak pintu ini. Saat kita mendapatkan harta karun itu, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Terima kasih banyak, ketua balai. Yang lainnya menyampaikan rasa terima kasih dan bergabung untuk menyerang pintu. Akan tetapi, saat mereka mulai bergerak, ekspresi mereka berubah jelek. Hal ini dikarenakan kekuatan susunan gerbang ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan gerbang pertama. Butuh waktu beberapa bulan bagi mereka untuk mendobrak pintu pertama. Pintu ini mungkin akan memakan waktu lebih lama lagi. Tetapi sekarang, mereka tidak berdaya dan hanya bisa mengertakkan gigi dan menyerang. Di langit di atas tentara yang saleh, leluhur teknik dan fuheng masih bermain catur. Apa yang mereka mainkan bukanlah permainan catur yang sebenarnya. Permainan itu mengandung kultivasi dan kebijaksanaan. Setiap gerakan adalah kontes antara mereka berdua, dan itu akan memakan waktu lama. Mereka masih bermain catur dengan sekuat tenaga. Di dalam terowongan badai, Lu Ming masih bergerak maju perlahan, bertarung dengan binatang elang berkepala singa. Begitu saja, Lu Ming memasuki lorong badai. Delapan bulan telah berlalu. Setelah delapan bulan membunuh terus-menerus, Lu Ming telah membuat kemajuan besar dalam semua aspek. Lu Ming merasa bahwa tingkat kultivasinya telah mencapai batas Kaisar Surgawi Bintang 5 dan dia bisa menerobos. Saya telah berjuang dan menempa diri di sini. Kultivasi saya memang meningkat sangat cepat. Lu Ming mendesah. Jika dia berkultivasi selangkah demi selangkah di luar, bahkan di lingkungan yang baik seperti alam semesta yang sunyi ini, Lu Ming akan membutuhkan setidaknya 5 tahun sebelum dia bisa menerobos. Dan ini berdasarkan pada anggapan bahwa dia memiliki potret Jingyu untuk dipelajari. Namun, dalam waktu kurang dari setahun, Lu Ming merasa ia bisa menerobos. Aku harus menemukan tempat yang lebih baik untuk menerobos. Sepanjang jalan, aku melihat beberapa lubang, tetapi aku harus menerobos lubang-lubang itu. Lu Ming merenung. Dinding di sini tidak rata, dan sering ada beberapa lubang, seperti gua dangkal. Itu adalah tempat persembunyian yang sangat bagus. Lu Ming terus maju. Setelah beberapa ronde pertarungan, Lu Ming akhirnya menemukan lubang. Setelah memasuki lubang, Lu Ming duduk bersila dan mulai mengatur pernafasannya. Beberapa jam kemudian, Lu Ming telah pulih ke kondisi puncaknya. Dia mengeluarkan setumpuk kristal ilahi dan mulai menerobos. Terobosan kali ini berjalan mulus tanpa kesulitan apapun. Beberapa hari kemudian, Lu Ming berhasil menjadi Kaisar Surgawi Bintang 6. Harga yang harus dibayarnya adalah ia harus menghabiskan lebih dari 10.000 kristal ilahi. Setelah menjadi Kaisar Surgawi Bintang 6, kemampuan Lu Ming menjadi lebih kuat. Namun, semakin jauh seseorang maju di alam dewa virtual, semakin besar pula jarak antara setiap level. Semakin sulit baginya untuk menerobos di alam Kaisar Surgawi dan bertarung lintas level. Jika dia tidak menggunakan formula karakter pertempuran, Lu Ming paling-paling hanya dapat bertarung melawan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa kekosongan tingkat keempat dengan jalur dominasi. Setelah berhasil menerobos, Lu Ming terus maju dan melawan binatang berkepala singa dan bertubuh elang untuk menenangkan dirinya. Dalam sekejap mata, Lu Ming telah berada di lorong badai selama satu tahun tiga bulan. Pada saat ini, Master Aula Yuan Luo dan yang lainnya masih terhalang oleh pintu kedua dan tidak dapat menembus formasi tersebut. Kepala Balai, Berita Buruk Pada saat ini, seorang ahli dari Istana Yuan Luo masuk dan melaporkan. Apa itu? Tuan Aula Yuan Luo bertanya dengan ekspresi muram. Dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia sudah berada di sini selama lebih dari setahun, tetapi dia tidak memperoleh apapun. Jika terus begini, nanti Fu Heng tidak bisa lagi menahan leluhur teknik itu, pasti akan merepotkan. Kepala Istana, Ketua Sekte yang bebas dan tak terkekang ada di sini bersama anak buahnya. Seorang pakar dari Istana Yuan Luo melaporkan. Orang tua itu, Master Istana Yuan Luo menggertakkan giginya. Kakak Kang, kau terlalu tidak baik. Ada gua ahli di sini, dan kau ingin mengambilnya sendiri tanpa memberitahuku. Pada saat ini, suara dingin dan samar terdengar, dan sekelompok orang bergegas masuk. Orang yang memimpin adalah seorang pria setengah bayakurus. Pria ini adalah pemimpin Sekte Futlus, Situ Haonan. Saudara Situ, Anda salah paham. Ada formasi yang menghalangi tempat ini. Saya akan menghancurkan formasi itu dan memberitahu Anda. Kata Kepala Istana Yuan Luo sambil tersenyum palsu. Beritahukan saya jika formasinya rusak. Situ Haonan tertawa dingin dan berkata, Saudara Kang, tidak peduli apapun, kita berada dalam aliansi. Kita telah bekerja sama untuk menghadapi tentara kebenaran. Sekte Bebasku telah membantumu menahan banyak ahli tentara kebenaran. Itulah sebabnya kamu memiliki kesempatan untuk menempati tempat tinggal gua ini. Jadi, Sekte Bebasku juga akan memiliki bagian dari tempat tinggal gua ini. Saudara Kang, apakah kamu memiliki keberatan? Kamu mau berapa banyak? Kata Master Istana Yuan Luo. Setengah. Kita akan membagi harta karun di dalamnya. Kata Situ Haonan. Setengah. Wajah kepala istana menjadi gelap. Saudara Situ, nafsu makanmu terlalu besar. Terlalu besar. Hehehe. Pilih yang paling kecil di NOVL bin CO per meter. Huff. Situ Haonan mencibir. Kalau aku berbalik dan pergi sekarang lalu memancing Faming ke sini, aku khawatir kau bahkan tidak akan mendapat setengahnya. Anda. Ekspresi wajah kepala istana berubah jelek. Semuanya tentang manfaat. Istana Yuan Luo dan Sekte Walkabout hanya bergabung demi keuntungan. Sekarang, ketika gua tempat tinggal seorang ahli berada di hadapan mereka, hubungan mereka tidak lagi bersahabat. Dia tidak ragu bahwa jika dia menolak, Situ Haonan akan melakukan apa saja. Kepala Istana Yuan Luo memaksakan senyum dan berkata, Saudara Situ pasti bercanda. Baiklah, setengahnya memang bercanda, tetapi formasi di sini sangat kuat dan sulit ditembus. Selanjutnya, kita perlu semua ahli sekte yang bebas dan tak terkekang untuk menyerang bersama. Itu wajar saja. Situ Haonan memperlihatkan senyum. Seketika, para ahli dari Istana Yuan Luo dan Sekte Walkabout bergabung untuk menyerang formasi tersebut. Dengan kerjasama mereka berdua, kecepatan mereka meningkat pesat. Mereka hanya butuh waktu sebulan untuk menerobos formasi dan membuka pintu. Ayo pergi. Para ahli dari kedua belah pihak bergegas memasuki gerbang, siap menjarah harta karun. Namun setelah masuk, dia tercengang. Bersih dan tidak ada apa-apa di dalamnya. Mereka datang ke tempat Lu Ming meminum pil. Ada beberapa rak tetapi tidak ada apapun di rak tersebut. Kosong. Wajah kepala istana tampak sangat muram. Dadanya naik turun, dan dia hampir muntah darah. Mungkinkah gua tempat tinggal ini kosong, dan pemilik gua tempat tinggal tersebut tidak meninggalkan apapun? Seharusnya tidak. Ini adalah gua tempat tinggal para dewa. Menurut akal sehat, sekalipun orang seperti itu pergi, ia akan membawa sejumlah harta yang berharga, tetapi ia akan selalu meninggalkan sejumlah barang yang tidak penting. Mereka mungkin tidak penting bagi para dewa, tetapi bagi mereka, semuanya mungkin merupakan harta yang tak ternilai. Tapi bagaimana mungkin tidak ada apa-apa? Cari, cari dengan teliti. Sang Master Aula Yuan Luo meraung. Mereka mencari ke dalam dan luar, tetapi mereka tidak menemukan sehelai rambut pun. Akhirnya, mereka sampai di kedalaman area ini. Ada lorong di sini yang diblokir oleh formasi yang sangat kuat. Masih banyak lagi di dalam. Mungkin bagian gua yang lebih dalam ada di dalam. Mungkin semua harta karun ada di dalam. Kepala Aula Yuan Luo dan yang lainnya menghibur diri dengan pikiran ini. Kemudian, dia tidak punya pilihan lain selain terus bekerja keras dan membombardir formasi. Namun, formasi di sini bahkan lebih kuat daripada yang sebelumnya. Bahkan seorang ahli dari Sekte Walkabout akan membutuhkan waktu lama untuk menerobosnya. Waktu berlalu dengan cepat. Sudah dua tahun sejak Lu Ming memasuki lorong badai. Lu Ming membuat kemajuan pesat dalam pertempuran terus-menerus. Tingkat kultifasinya tanpa disadari telah mencapai puncak Kaisar Surgawi Bintang 6. Lu Ming menemukan lubang lain dan mulai menerobos ke alam berikutnya. Pada akhirnya, dia berhasil menerobos alam dan menjadi Kaisar Surgawi Bintang 7. Lu Ming akhirnya mencapai puncak Kaisar Surgawi Bintang 7. Langkah selanjutnya adalah menggabungkan 10.000 elemen menjadi satu dan membentuk api ilahi. Setelah memadatkan api suci, dia akan mampu menerobos ke alam dewa bela diri dan memasuki langkah kedua kultifasi. Bagi Lu Ming saat ini, tidak terlalu sulit baginya untuk mengumpulkan 10.000 elemen menjadi satu dan memadatkan api ilahi. Ini karena ketika Lu Ming datang ke alam semesta purba, dunia kecilnya telah menyatu dengan alam semesta purba dan berubah menjadi energi dunia dan energi dominator murni. Terlebih lagi, seiring meningkatnya level kultifasi Lu Ming, proporsi kekuatan penguasa dalam tubuhnya meningkat. Sekarang, proporsi kekuatan dominator dalam tubuh Lu Ming telah mencapai 99%. Hanya 1% dari kekuatan dunia yang tersisa. Selama dia dapat mengubah semua energi di tubuhnya menjadi kekuatan dominator, Lu Ming dapat mulai mencoba menyatukan 10.000 elemen menjadi satu dan memadatkan api suci. Perjalanan ke gua tempat tinggalnya ini telah membantu Lu Ming menghemat banyak waktu. Melanjutkan, setelah terobosan, Lu Ming terus bergerak maju sepanjang lorong. Hu hu hu, dan EBCP, Hong panjang-panjang. Kali ini, setelah Lu Ming berjalan beberapa saat, dia tidak hanya mendengar siulan mengerikan dari angin kencang, tetapi juga suara tabrakan yang memekakkan telinga. Itu, Lu Ming terus bergerak maju untuk sementara waktu dan menyadari bahwa dia akhirnya mencapai ujung lorong. Di akhir lorong tersebut, ada beberapa lorong lain yang berpotongan dan bertemu. Setiap lorong dipenuhi angin kencang. Angin dari beberapa lorong saling bertabrakan, menciptakan ledakan yang dahsyat. Selanjutnya, angin dari beberapa terowongan bertemu di terowongan yang lebih besar lagi, sehingga angin di terowongan itu menjadi semakin kencang. Lu Ming merasa jika dia masuk, dia tidak akan mampu bertahan lama sebelum tubuhnya terkoyak oleh angin kencang. Sepertinya aku hanya bisa berhenti di sini. Aku khawatir aku tidak bisa memasuki kedalaman gua tempat tinggal itu. Lu Ming merenung. Eh, ada gua di sini. Tiba-tiba, Lu Ming melihat sebuah gua gelap di samping tembok. Ia memanjat dinding dan melihat ke dalam gua. Gua itu gelap dan tak berdasar. Sepanjang perjalanan, Lu Ming tidak menemukan gua serupa. Gua ini mengarah ke mana? Lu Ming sangat penasaran. Dia merenung sejenak dan memutuskan untuk melihatnya. Lu Ming mengaktifkan kekuatan dominasi. Matanya bersinar. Dia bisa melihat segalanya di gua yang gelap. Lu Ming memasuki gua. Tidak ada angin di dalam gua. Lu Ming berjalan hati-hati di sepanjang gua. Ia mencapai ujung gua setelah berjalan beberapa ribu meter. Kemudian, Lu Ming menyadari bahwa dia telah tiba di sebuah panggung besar. Peronnya sangat lebar, dan di satu sisi peron, suara angin bisa terdengar. Lu Ming berjalan mendekat untuk melihat dan menyadari bahwa di arah peron, ada jalur badai. Angin kencang di sana sangat menakutkan. Angin itu berkali-kali lebih kuat daripada yang pernah dihadapi Lu Ming sebelumnya. Ekspresi Lu Ming sedikit serius. Dia tidak berani mendekat dan menjauh dari jalur badai. Dia mengamati tempat-tempat lain di peron. Di sisi lain peron, ada pintu batu. Lu Ming mendorong pintu itu hingga terbuka dan masuk, hanya untuk menemukan sebuah lorong. Ada beberapa ruangan di kedua sisi lorong. Eh, mungkinkah ini kamar tidur? Lu Ming menemukan bahwa ada meja batu dan ranjang batu di ruangan-ruangan ini. Namun, semuanya sangat biasa dan tidak berisi harta karun apapun. Beberapa ruangan berikutnya hanya berisi meja dan tempat tidur batu biasa. Tidak ada nilainya. Mata Lu Ming berbinar ketika dia tiba di ruangan terakhir. Ada beberapa rak di ruangan itu, dan di rak-rak itu terdapat senjata. Jantung Lu Ming mulai berdetak cepat. Ia mengambil pedang tempur di dekatnya dan mengalirkan kekuatan penguasa ke dalamnya. Asyik. Pedang tempur mulai bersinar, dan aura yang kuat memenuhi udara. Ini, ini adalah perlengkapan dewa tingkat 9 tingkat rendah. Napas Lu Ming bertambah cepat dan matanya terasa panas. Ini jelas merupakan perlengkapan dewa tingkat 9 tingkat rendah. Tombak meteor yang dibeli Lu Ming hanya artefak dewa tingkat 6 tingkat rendah, tetapi bernilai 7.000 kristal dewa. Harga artefak dewa tingkat 9 yang bermutu rendah setidaknya beberapa kali lebih tinggi. Harganya bisa mencapai 70 hingga 80.000 kristal dewa, atau bahkan 100.000 kristal dewa. Ada kata-kata di bawah. Lu Ming menemukan sebuah tanda kecil tergantung di gagang pedang. Ada kata-kata yang tertulis di sana. Pedang Gu Yue, artefak dewa kualitas rendah level 9. Pada tanda itu, ada sederet kata-kata. Itu benar-benar artefak dewa tingkat 9 yang bermutu rendah. Lu Ming tertawa dan menyimpannya dengan cepat. Dia kemudian melihat senjata lainnya. Kail Angin, perlengkapan dewa tingkat 9 tingkat rendah. Pedang Pemisah dan Penyatuan Kembali, artefak dewa tingkat 8 tingkat rendah. Luming mengamati 6 hingga 7 senjata berturut-turut. Semuanya adalah artefak dewa tingkat rendah level 7 atau lebih tinggi. Bab-bab novel baru diterbitkan pada Nove, Love, I.N. Aku kaya, aku kaya, aku kaya. Lu Ming bergumam pada dirinya sendiri. Kali ini, dia benar-benar kaya. Lu Ming tidak pernah menyangka bahwa dia akan mendapatkan panen yang begitu besar setelah melewati teropor. Kewongan Badai 6 Tongkat Pertempuran, Artefak Dewa Tingkat 1 Tingkat Menengah Ketika Lu Ming mengambil tongkat panjang dan melihatnya, matanya langsung berbinar. Sebenarnya ada artefak dewa tingkat menengah di sini. Senjata dewa tingkat menengah setara dengan seorang ahli di alam dewa sejati. Hanya seorang ahli di alam dewa sejati yang dapat melepaskan kekuatan penuh dari senjata dewa tingkat menengah. Mata Lu Ming semakin berkobar. Dia memegang tongkat panjang itu dan mempercepat langkahnya untuk membacanya. Peralatan dewa tingkat menengah tingkat 3, peralatan dewa tingkat menengah tingkat 2. Sesaat kemudian, Lu Ming menyimpan semua senjatanya. Total ada 33 artefak dewa. Semuanya adalah perlengkapan dewa tingkat 7 tingkat rendah ke atas. Semuanya lebih baik daripada tombak meteor yang sedang diagunakan sekarang. Dan EBCP, di antaranya, ada 20 artefak dewa berkualitas rendah. Total ada 13 artefak dewa tingkat menengah. Bahkan ada 2 perkakas dewa di sana. Yang tertinggi adalah perkakas dewa tingkat menengah level 7. Satu adalah pedang perang, dan yang lainnya adalah pedang perang. Berapa banyak kristal dewa yang bisa dijual untuk perlengkapan 7 dewa tingkat menengah? Lu Ming tidak dapat memperkirakan nilai senjata suci tingkat ini. Bahkan pasukan seperti Tentara Kebenaran, Aula Asal, dan Sekte Walkabo tidak dapat memproduksinya. Itu terlalu berharga. Lu Ming tidak tahu berapa banyak kristal suci yang dimiliki oleh 33 artefak suci itu. Singkatnya, dia tahu bahwa dia telah menjadi kaya raya. Mulai sekarang, dia tidak perlu khawatir tentang sumber daya. Murid-muridnya, keluarga, teman-temannya, dan orang-orang dari Aliansi Naga juga tidak perlu khawatir tentang sumber daya. Tombak Meteor, kau bisa mengubahnya. Lu Ming tersenyum lebar. Di antara 33 artefak dewa, ada beberapa tombak. Yang tingkatannya paling tinggi merupakan artefak dewa peringkat 4 tingkat menengah. Dan EBCP, selain itu, ia memiliki artefak dewa kualitas rendah level 8 dan artefak dewa kualitas rendah level 9. Lu Ming mengambil artefak dewa tingkat rendah tingkat 9 dan mengayunkannya beberapa kali. Rasanya cukup menyenangkan. Setelah menjarah semua artefak dewa, Lu Ming berkeliling sebentar. Dia baru pergi setelah yakin tidak ada lagi harta karun. Aku tidak bisa masuk dengan kultifasiku. Aku bisa kembali. Lu Ming merasa puas. Setelah itu, dia akan melewati gua dan kembali ke terowongan badai. Kemudian, ia mengikuti jalan semula dan memanjat batu itu kembali. Kembali berarti melawan angin, dan itu sangat sulit. Namun, Lu Ming telah membunuh semua binatang elang berkepala singa di jalur badai. Tidak ada binatang elang berkepala singa yang dapat menghentikannya dalam perjalanan kembali. Selain itu, tingkat kultifasi Lu Ming telah meningkat satu tingkat, jadi dia masih sangat cepat. Sekalipun melawan arah angin, kecepatannya tetap berkali-kali lipat daripada saat mereka datang. Setelah Lu Ming merangkak kembali beberapa saat, orang-orang dari sekte bebas dan tak terkekang istana Yuan Luo akhirnya membuka formasi lorong. Mereka bergegas melewati lorong. Sumber konten ini NOVNBN. Di ujung lorong adalah tempat Lu Ming memperoleh sejumlah besar artefak dewa. Kemudian, kepala istana, situ Haonan, dan yang lainnya menyadari bahwa tempat itu masih kosong. Selain beberapa kursi dan meja batu, tidak ada yang lain. Apa yang sedang terjadi? Kepala istana Yuan Luo berteriak. Dia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Setelah semua kerja kerasnya, dia menemukan bahwa tidak ada apapun di sini. Jika dia tahu Lu Ming sudah tiba di sini, dia mungkin akan muntah darah karena marah. Wajah semua orang sangat tidak sedap dipandang. Kemudian, ketika mereka menemukan terowongan badai, wajah mereka menjadi semakin tidak sedap dipandang. Lorong badai di sini merupakan gabungan dari beberapa lorong, dan kekuatannya mencengangkan. Bahkan Master Istana Yuan Luo sedikit takut padanya. Ini seharusnya penghalang yang dibuat oleh pemilik gua. Mungkinkah gua bagian dalam yang sebenarnya ada di kedalaman lorong badai ini? Mereka menebak. Namun, mereka ragu-ragu. Biasanya tempat seperti itu pasti disertai bahaya. Mari kita amati selama beberapa hari sebelum mengambil keputusan. Kata Master Istana Yuan Luo. Titik-titik-titik-titik-titik-titik. Di langit di atas markas besar tentara Zheng Tian di planet Zheng Tian, leluhur teknik dan Fu Hang telah memainkan permainan catur ini selama lebih dari dua tahun. Dan sekarang, sudah tiba saat terakhirnya. Merusak. Leluhur teknik melambaikan tangannya dan sebuah bidak catur besar terbentuk. Ia kemudian meletakkannya di papan catur. Ekspresi Fu Hang berubah. Dia melambaikan tangannya dan kekuatan dasyat menyerbu ke arah leluhur teknik, mencegahnya meletakkan bidak catur. Ledakan. Ledakan. Keduanya terus menyerang satu sama lain. Dalam dua tahun terakhir, mereka berdua telah melalui konfrontasi semacam ini berkali-kali. Setelah selusin gerakan. Ledakan. Pada akhirnya, nenek moyang bidak catur teknik tetap mendarat di papan catur. Kamu kalah. Nenek moyang teknik memandang Fu Hang. Kakak Fa memang berbakat. Aku terkesan. Pertandingan sudah berakhir, dan aku telah memenuhi janjiku. Kakak Fa, jangan salahkan aku. Aku pergi. Dengan lambayan lengan bajunya, Fu Hang melesat ke angkasa. Kemudian, sebuah kapal perang antarplanet muncul. Dia menaiki kapal perang itu dan meninggalkan bintang langit yang sebenarnya. Planet Sang Utara. Saat Fu Hang pergi, leluhur teknik segera pergi ke formasi teleportasi dan menuju ke planet Sang Utara. Setelah tiba di pulau bintang tujuh, ia segera bergegas menuju tambang emas kuno dan bertemu dengan tentara yang saleh sejauh 100 ribu mil dari pulau emas kuno. Jenderal ada di sini. Umum, orang-orang tentara yang saleh segera memberi hormat kepada leluhur teknik. Bagaimana situasi di Istana Yuan Luo dalam dua tahun terakhir? Nenek Moyang Teknik bertanya. Jenderal, selama dua tahun terakhir, kepala Istana Yuan Luo, kepala Sekte Xiao Yao, dan yang lainnya semuanya berada di gua tempat tinggal para ahli. Mereka tidak pernah keluar. Seseorang melaporkan, rubah tua situ Haonan juga ada di sini. Mata leluhur teknik itu bersinar dengan kilatan tajam saat dia memerintahkan, Kalian tunggu aku di sini, aku akan memeriksanya sendiri. Dengan itu, leluhur teknik berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju tambang emas tua. Itulah jenderal pasukan surga yang saleh, Faming. Cepat beritahu Master Aula dan yang lainnya. Saat leluhur teknik itu tiba, orang-orang dari Istana Yuan Luo dan Sekte Xiao Yao segera memperhatikannya. Di bawah kepemimpinan beberapa ahli tingkat dewa sejati, Mereka waspada dan mengirimkan berita itu kepada Master Istana Yuan Luo dan yang lainnya. Baik Master Istana Yuan Luo maupun Situ Haonan menerima berita itu pada saat yang sama. Faming berani datang sendiri. Baiklah, aku akan membuatnya tinggal hari ini. Mata kepala Istana Yuan Luo berbinar dengan cahaya dingin. Setelah beberapa tahun tidak mendapat imbalan apapun, dia dipenuhi amarah. Baguslah, kita akan menyingkirkan Faming dan membagi wilayah tentara kebenaran secara merata. Situ Haonan juga berkata dengan dingin. Tetuamu, sebaiknya kau bersembunyi dulu di tempat gelap. Faming mungkin mengira kau masih menjaga markas. Nanti, saat aku dan saudara Situ bertarung dengan Faming, kau akan diam-diam menyerang dan menyergapnya. Tuan Ola Yuan Luo memberi perintah. Master Istana Yuan Luo agak waspada terhadap leluhur teknik. Dia dan Mokan sama-sama berada di tahap keempat alam dewa sejati, sedangkan leluhur teknik hanya berada di tahap ketiga alam dewa sejati. Namun, kekuatan tempur leluhur teknik sangat kuat. Dengan kekuatannya sendiri, dia bisa bertarung dengan mereka berdua. Bahkan dengan bantuan Situ Haonan, mereka tidak yakin bisa menghentikan leluhur teknik itu jika mereka melawannya secara langsung. Mereka tidak bisa menghentikannya jika dia ingin pergi. Hanya serangan diam-diam yang mungkin bisa menghentikan nenek moyang teknik tersebut. Jangan khawatir, Tetua Agung Sekte Walkabaut juga bersembunyi di dekat tambang Chen Jin. Dia juga bisa melancarkan serangan diam-diam saat waktunya tiba. Kami pasti akan membuat Faming tinggal di sini hari ini. Situ Haonan berkata dengan dingin. Hati kepala Istana Yuan Luo bergetar ketika dia berpikir, Rubah tua, Situ Haonan ini pasti telah meminta seorang Tetua Agung dari Sekte Walkabaut untuk bersembunyi dalam kegelapan demi menjaga Istana Yuan Luo. Baiklah, kalau begitu hari ini, aku akan memastikan bahwa Faming tidak akan bisa kembali. Kata Master Istana Yuan Luo dengan dingin saat mereka melangkah keluar. Di luar gua, leluhur teknik berdiri di kehampaan, memancarkan kekuatan ilahi yang besar. Siapkan formasi. Para ahli Yuan Luo dan Sekte Bebas yang berjaga di luar gua menunjukkan ekspresi yang sangat serius di wajah mereka. Satu persatu, mereka mundur dan membentuk formasi besar, menunggu serangan. Nama nenek moyang teknik itu terlalu hebat. Seseorang yang keluar dari Ciliokosem kecil di bawah jurisdiksi Istana Yuan Luo berhasil melepaskan diri dari belenggu Istana Yuan Luo dan bangkit melawan langit. Ia menciptakan pasukan yang benar untuk melawan Istana Yuan Luo. Yang lebih penting, kekuatan tempur leluhur teknik itu sangat kuat. Dia telah bertarung melawan dua ahli dari Istana Yuan Luo sendirian dan membangun reputasi yang hebat. Meskipun ada dewa sejati tingkat ketiga dari Istana Yuan Luo yang memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan leluhur teknik, wajahnya pucat dan hatinya dipenuhi rasa takut. Dia pernah melihat leluhur teknik membunuh ahli dewa sejati tingkat tiga dengan satu gerakan. Dia tidak memiliki sedikitpun keberanian untuk menghadapi leluhur teknik. Kang Ji, keluarlah. Leluhur teknik itu berteriak dingin. Suaranya begitu keras sehingga banyak orang dengan kultivasi lemah harus mundur. Faming, apakah kamu hanya tahu bagaimana bersikap sombong di depan bawahanku? Suara kepala Istana Yuan Luo, Kang Ji, terdengar dari dalam gua. Lalu, dengan sekejap, lebih dari sepuluh sosok bergegas keluar dari gua tempat tinggal itu. Itu Kang Ji, Situ Haonan dan yang lainnya. Tentu saja, tetua agung Istana Yuan Luo, Mo Kan, tidak muncul. Mata Kang Ji mengamati sekeliling dan mendapati bahwa hanya ada Faming di sana. Cahaya dingin di matanya menjadi semakin pekat. Kang Ji, Chen Jindao, awalnya adalah anggota pasukan kebenaranku. Sekarang, kalian bisa pergi. Kata Nenek Mo yang teknik. Hahaha, menggelikan, sungguh menggelikan. Kang Ji tertawa dan menatap leluhur teknik itu dengan ekspresi mengejek. Faming, kau benar-benar naif. Kau telah berada di Sungai Astral yang kacau selama bertahun-tahun, namun kau masih belum mengerti satu hal. Di Sungai Astral yang kacau, siapapun yang lebih kuat akan dapat menduduki lebih banyak wilayah. Mulai sekarang, pulau ini, tidak, seluruh planet Sang Utara akan menjadi milik Istana Yuan Luo Ku dan Sekte yang bebas dan tak terkekang. Apakah kau mengerti? Kalau begitu, mari kita gunakan kekuatan kita untuk berbicara. Leluhur teknik itu sangat lugas. Dia melangkah maju, dan kekuatan ilahinya yang besar meledak seperti air pasang. Ledakan, telapak tangan leluhur teknik itu menekan ke bawah. Kekuatan ilahinya mendidih dan telapak tangan besar menghantam Kang Ji. Kang Ji tidak berani ceroboh. Kekuatan ilahi alam dewa sejati tingkat keempatnya benar-benar meletus. Di tangannya, sebuah bilah pedang muncul. Cahaya bilah pedang membubung ke langit dan menebas telapak tangan leluhur teknik itu. Ledakan, dan EBCP, energi melesat ke langit saat kekuatan suci saling beradu, menciptakan gelombang kejut yang tersebar ke segala arah. Tidak bagus, blokir saja. Para ahli alam dewa sejati dari Istana Yuan Luo dan Sekte Walka Bout semuanya memasang lapisan pertahanan di depan mereka untuk menghalau gelombang kejut, tetapi mereka tetap terdorong mundur oleh gelombang kejut tersebut. Beberapa yang lemah memuntahkan darah dan wajah mereka menjadi pucat. Jika ada ahli dewa sejati yang harus dibela, mereka yang kultifasinya lebih lemah akan terbunuh oleh gelombang kejut. Ada perbedaan besar antara alam dewa yang hampa dan alam dewa yang sejati. Pada saat yang sama, cahaya pedang dan jejak telapak tangan menghilang. Sosok itu terus mundur, dan orang yang mundur itu adalah Kang Ji. Kultifasinya jelas berada pada tahap keempat alam dewa sejati, satu tahap lebih tinggi dari leluhur teknik. Namun, dalam pertarungan langsung, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Kang Ji, kekuatan bertarungmu tidak cukup baik. Leluhur teknik itu berkata dengan dingin. Dia mengaktifkan kekuatan ilahinya dan menyerang dengan telapak tangannya lagi. Teknik pedang matahari, dan EBCP, bunuh. Teriak Kang Ji, dan pedang tempur artefak dewa tingkat 4 tingkat menengahnya memancarkan cahaya pedang yang menyilaukan seperti matahari. Kemudian, dia menyerang dengan pedangnya. Cahaya pedang yang membara menebas telapak tangan leluhur teknik itu. Kang Ji memperlihatkan keterampilan dewatannya. Fa Ming, ambillah ini. Pemimpin sekte bebas dan tak terkekang, Situ Haonan, juga bergerak. Tubuhnya bergerak seperti cahaya yang berkedip-kedip dan bayangan yang lewat. Dia sangat cepat saat dia bergegas menuju leluhur teknik. Pada saat yang sama, sebuah pedang lembut muncul di tangannya. Cahaya pedang itu seperti ular berbisa saat menusuk ke bagian vital leluhur teknik. Ini juga merupakan keterampilan ilahi yang mengerikan. Kang Ji dan Situ Haonan sama-sama menggunakan keterampilan dewa mereka. Wajah leluhur teknik akhirnya menunjukkan sedikit keseriusan. Di tangannya, pedang tempur juga muncul. Bila pedang itu panjangnya 2 meter penuh. Asyik. Nenek moyang teknik menebas dengan pedangnya, dan cahaya pedang menerobos udara dan berkelebat. Ledakan. Ledakan. Dengan dua ledakan dahsyat, leluhur teknik memblokir serangan Kang Ji dan Situ Haonan. Fa Ming, karena kamu berani datang ke sini sendirian hari ini, kamu bisa tinggal di sini selamanya. Kang Ji terus-menerus menggunakan kekuatan sennya dan menggunakan teknik sennya secara ekstrim. Kekuatannya sangat mengerikan saat ia menyerang. Bab-bab novel baru diterbitkan pada N0VE, LAP, IN, Kopermeter. Pada saat yang sama, tubuh Situ Haonan berkedip dan bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, mengambil kesempatan untuk menyerang kelemahan leluhur teknik. Dengan keduanya bekerja sama, kekuatan mereka meningkat tajam. Nenek moyang teknik memfokuskan perhatiannya dan bertarung satu lawan dua, dan sulit untuk mengatakan siapa yang menang. Ketiganya bertarung di laut dan menciptakan ombak besar, lalu bertarung di langit. Dalam sekejap mata, mereka bertiga telah bertukar ratusan jurus, dan sulit untuk menentukan pemenangnya. Pada saat ini, mereka bertiga bertarung di laut lagi. Suara mendesing. Tiba-tiba permukaan laut bergejolak dan cahaya penghancur yang mengerikan meledak dari laut dan menyerang leluhur teknik. Mokan, nenek moyang teknik berteriak dengan marah. Haha, faming, mati. Kangji tertawa dan melancarkan serangan dahsyat. Situ haonan pun melancarkan serangan berkekuatan penuh, berkoordinasi dengan serangan diam-diam mokan. Tepat saat leluhur teknik hendak dipukul, tiba-tiba, cahaya pedang di tubuhnya melebar dan melesat ke segala arah. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan Kangji, situ haonan, dan mokan semuanya diblokir oleh cahaya pedang yang memenuhi langit. Wah, wuuu, Kangji, situ haonan, dan mokan segera mundur. Mereka berdiri di udara dan menatap leluhur teknik itu dengan kaget. Faming, kau, kau telah mencapai level ketiga dari kemampuan ilahiyahmu. Kangji meraung kaget. Keterampilan ilahi secara alami merupakan serangan dari alam dewa bela diri. Keterampilan ini dapat mengerahkan kekuatan ilahi secara ekstrim dan meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Keterampilan ini memiliki arti yang sama dengan keterampilan bela diri. Menurut kekuatan yang berbeda dan tingkat kedalaman yang berbeda, keterampilan ilahi juga dibagi ke dalam berbagai tingkatan. Namun, pembagian keterampilan sen sepenuhnya terkait dengan tingkat misteri. Misalnya, keterampilan ilahi hanya memiliki satu tingkat. Bahkan jika dikembangkan hingga puncak, hanya akan ada satu tingkat, dan itu akan menjadi keterampilan ilahi tingkat pertama. Beberapa keterampilan ilahi, ketika dikembangkan hingga puncak, memiliki dua tingkat, dan itu akan menjadi dua keterampilan ilahi. Dua keterampilan ilahi secara alami lebih kuat dan mengerikan daripada satu. Beberapa keterampilan ilahi, ketika dikembangkan hingga puncak, akan memiliki tiga tingkat, dan akan menjadi tiga tingkat keterampilan ilahi. Semakin tinggi tingkat suatu keterampilan ilahi, semakin besar potensinya dan semakin tinggi pula nilainya. Tentu saja, kultivasi teknik sen sangat mendalam dan rumit. Bahkan jika Anda memilikinya, Anda mungkin tidak dapat mengolahnya ke tingkat tertinggi. Misalnya, jika bakat seseorang terbatas dan dia memiliki keterampilan ilahi tiga lapis, tetapi hanya dapat mengolahnya hingga lapis pertama, maka kekuatannya tidak akan berbeda dengan keterampilan ilahi lapis pertama. Semakin mendalam suatu hal, semakin banyak tingkatannya. Ada tingkat keempat, kelima, keenam, bahkan kesembilan dan kesepuluh. Syarat minimal untuk mengembangkan keterampilan ilahi adalah berada di level Dewa Kekosongan Puncak, karena akan menghabiskan banyak kekuatan ilahi untuk menggunakan level ilahi. Tanpa kekuatan ilahi yang besar, hal itu tidak dapat dipertahankan sama sekali. Kang Ji dan Si Tu Haonan keduanya memiliki teknik roh tiga tahap, tetapi mereka hanya mengembangkannya sampai tahap kedua. Nenek moyang teknik juga memiliki tiga keterampilan ilahi, tetapi dia telah mengolahnya hingga tingkat ketiga. Terima kasih telah menonton!